Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation Alhamdulillah sahabat di pagi hari yang sangat cerah ini ya enggak mendung setelah beberapa hari kebelakang itu hujan terus ya karena udah menginjak bulan apa ya September sekarang ya September berberber itu hujan katanya tapi enggak menentu sih kalau sekarang itu enggak bisa diprediksi Oke teman-teman jadi di video kali ini aku akan membagikan tips dan trik pemupukan pada tanaman asparagus yang ada di hadapan saya ini ya teman-teman sahabat Sukaponik dengan menggunakan asam humat ya asam humat plus pupuk hayati di sini kita pasti tetap pakai merek NTC ya di RL ya ramah lingkungan seger ini aku rekomendasiin banget karena waktu dulu ini beli pas jaman nanam melon ya mungkin di video-video yang lampau di channel ini kalian bisa lihat juga penggunaan ini pada hidroponik saya waktu itu nah jadi sekarang aku mau membagikan eh trik yang dipakai untuk menanam asparagus di dalam pot jadi pada intinya ya pada intinya sahabat karena di dalam pot ini media tanamnya terbatas tidak seperti di lahan ya di lahan tanah yang luas kebun gitu guludan-guludan kan itu apa namanya perakarannya luas ya jadi si pertumbuhan tanaman itu mencari si akarnya itu pertumbuhannya mencari lahan-lahan yang kayak akan nutrisi dan subur itu dia pasti bergerlia gitu nah kelemahannya di pot itu karena pertumbuhan akarnya itu terbatasi oleh wadah ya jadi yang harus kita treatment itu adalah media tanamnya nah itu eh yang saya tadi perlihatkan itu adalah biang ya biang dari asam humat komplek ya ada pupuknya ada bakteri baiknya buat tanaman disini juga ada kandungannya itu ada bakilus sp pesedomonas sp azotobacter sp rizobium sp hormonnya juga ada auksin giberelin sitokinin sitokinin ziatin banyak banget sih ini ini udah masuk ke uji laboratorium juga mutu dan kualitas serta efektifitasnya dan saya ini bener-bener kepake banget meskipun ini udah lama ya teman-teman ini ukuran 500 gram nah jadi eh pertama-tama aku tuh bikin ya bikin biangnya dulu aku nggak nggak timbang sih sebetulnya berapa sendok teh lah tadi itu sekitar 5 sendok teh saya campurkan di 5 liter air lalu ketika penyeraman itu saya eh pakaikan ke setiap eh apa pot ya polybag atau pot di asparagus tanaman asparagus ini sekitar satu literan ya teman-teman satu liter eh jadi dari biang ini saya masukkan satu liter lalu ditambah air lagi satu liter ini belum dikocek lagi karena si apa ya penampakannya itu kayak bubuk kopi ya ya teman-teman kita lihat nih bubuk kopi dan ini baunya itu bau asem kayak bubuk apa ya kompos ya kompos yang udah mateng terus biang-biang bakteri biasanya baunya itu bau asem ya bu asem nanti kita bersihkan Oke kita langsung lanjut aja untuk penyiramannya kita kocek dulu buka aja Wak di kunci setelah dikocek mungkin ini enggak terlalu apa larut 100% ya teman-teman masih ada endapan jadi kita harus cepet-cepet juga dimasukkan ke media tanam atau tanah yang udah kita mau siramkan ya teman-teman kita siram aja sebanyak satu potnya itu satu liter nah fungsi yang terut apa fungsi yang paling utamanya itu adalah menggemburkan tanah memperkaya pertumbuhan bakteri baik ya terutama di cangkangnya itu ada fungsinya untuk melarutkan fosfat ya teman-teman untuk melarutkan fosfat memperkaya unsur hara makronitrogen komplek banget sih ada ininya juga ada apanya ada hormon-hormon sitokinin giberelin auksin dan sebagainya karena asparagus ini adalah tanaman yang harus diperhatikan ya akarnya itu maka kita harus memperhatikan juga media tanamnya ya teman-teman nah ini cara nyiram yang dilakukan teman-teman oleh saya sih jadi apa di pot asparagus ya ada dedaknya itu ini mungkin nanti bisa mempersubur Hai mempersubur menyuburkan ya menyuburkan media tanamnya terlihat sih sama teman-teman mungkin di sini pada hitam-hitam agak apa terlihat kembur ya memang saya perhatikan di media tanamnya dulu ya di media tanamnya dulu nih seperti itu sih penyiramannya jadi kita nanti akan lanjut menyiram ya teman-teman dan secara secara media tanam secara fisik ya secara terlihat itu memang subur-subur ya teman-teman meskipun media tanamnya itu kecil berupa pot ya wadahnya mungkin ini juga harus diganti ke pot yang lebih besar sih oke itu teman-teman ini juga wih gede banget teman-teman nih saya suka nih iya lebih bagusnya nih kalau bahasa Sundanya mah lebih halusnya gede-gede nih pas awal sih satu bulan dua bulan tiga bulan itu saya tuh berpikir kenapa ini si rebungnya tuh pada kecil-kecil ternyata memang siklus pertumbuhannya ini untuk tunas yang baru itu makin lama makin besar ya teman-teman sesuai umur tanamnya nih guma-gumanya kita bersihkan juga seperti itu teman-teman jadi ke depannya paling di video selanjutnya ini pertumbuhan asparagus kita pantau terus untuk pupuk kocor yang saya berikan ya belum sempet karena jadwalnya minggu depan minggu sekarang ini udah kemarin Senin sih udah dilakukan pengocoran jadi jangan terlalu banyak juga seperti ini teman-teman pertumbuhannya seneng sih kalau udah besar gini ya asparagus itu harus terus apa namanya eh kitanya sabar melihat pertumbuhannya ini juga bagus banget nih yang tunas baru ini yang gede nih ini bakalan tinggi dia ini sekitar tingginya udah 100 cm nih kurang lebih ya rumpunya juga banyak banget tuh teman-teman ini juga kemarin kita lihat disana tuh yang ee tunas baru yang kecil sekarang udah mulai tumbuh agak gede tuh udah tinggi seperti ini teman-teman kalau kita kenal sih ini seperti kayak kompos teh ya teh kompos disana tuh nutrienti kompos tuh yaitunya tuh bahasa Inggrisnya tuh pupuk komplek dengan asam amino termasuk asam humat juga tuh yaitunya di dalamnya ini juga udah ini teman-teman nih ini tunas yang baru tumbuh udah tinggi ini juga udah agak tinggi ini juga udah sakit tinggi ya mungkin pertimbangannya nanti saya mau ini ya teman-teman apa ee beli grow bed mungkin ya grow bed eh grow bed apa planter bag yang ukuran agak besar itu biar mudah dibawa-bawa dan tidak ini ya teman-teman tidak apa namanya tidak kaku kalau pakai plastikan wadahnya itu kaku ya kalau planter bag mungkin agak fleksibel si akarnya bisa menyesuaikan media oke mungkin itu saja untuk video update pertumbuhan asparagus yang saya tanam di atas rumah ya teman-teman mudah-mudahan bisa jadi informasi yang bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share jika kalian ingin terus mendapatkan update terbaru dari video-video yang disajikan di tayangan channel youtube sukaponik agrikultural innovation maju terus pertanyaan Indonesia keep move grow and share dadah 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 terima kasih terima kasih